Ke terminal ada namanya bagian retribusi Betul ya? Kalau di Malang itu Bu Rosmida Masuk ke terminal Malang Bagian retribusi Setor ya Seribu, dua ribu ya Itu retribusi Nah disini Fokus kepada kontribusi Orang-orang yang berpikir bisa memberi apa yang akan Luar biasa teman-teman include ya Yang berikutnya adalah Ya dia mengenal diri sendiri Dia mengenal dimana Titik buruk dia Dimana titik dasyat dia Orang-orang yang memahami dirinya lebih cepat Inilah yang akan sangat sukses teman-teman Luar biasa ya Kemudian yang berikutnya adalah Membangkitkan yang terbaik Dalam diri dan orang lain Jadi Orang-orang yang kemudian dia bisa membangkitkan dirinya Ya Dan orang lain yang akan Sangat sukses di suasana COVID-19 ini teman-teman hebat Jadi Tidak hanya sukses dirian Tapi kemudian sukses bersama-sama Itu poin dari Ya hal yang kelima ini teman-teman yang include Sahabat-sahabat yang luar biasa Jadi kalau saya lihat Kayak Pak Sam Mengajak Ya Pak Ahmad Mengajak juga Pak Bu Iin ya Ini juga bagian dari Karena ingin sama-sama bangkit Dan sukses bersama-sama ya Kemudian yang berikutnya Kalau kita lihat adalah Mereka yang punya pengalaman spiritual Pengalaman Dimana dia mendekati kematiannya gitu Baik kematian Pengalaman spiritual ini kan spiritual artinya kebangkitan Ya Nah Ada satu teori Orang yang Orang yang Orang yang mati suri Mungkin kita sudah dengar ya Orang yang mati suri Biasanya habis itu Habis bangun Dia lebih soleh Betul ya Lebih baik ya Tapi Pengalaman-pengalaman Seperti ini Pengalaman spiritual Seperti ini Ya Contoh kayak tadi Bunapisa Itu bunapisa itu Mengalami pengalaman spiritual itu Ya Ketika kemudian Dia deadline-nya dan sebagainya Hutang yang tadi disampaikan Itu pengalaman spiritual Ya Dan pengalaman spiritual ini Cirinya adalah Dia punya istikoma Teman-teman hebat Pengalaman spiritual ini Nah orang-orang yang punya pengalaman spiritual Maka dia Rumusnya adalah Sekali saya tancapkan Jarum besi ke tanah Pantang saya tarik kembali Ya Dia orangnya sudah komitmen ya Teman-teman Yang berikutnya adalah Selalu ceria dan semangat Ini yang kemudian Dari disebut sebagai Auranya adalah Aura kasih ya Bukan aura kasihan Orang-orang yang selalu Ceria Yang semangat Yang selalu terlihat Ya Seperti dapetin Kebahagiaan yang luar biasa ya Mereka ini akan sukses Post COVID-19 Setelah COVID-19 berakhir Dia akan mendapatkan hasil Yang nyata Teman-teman yang great Jadi Ya Inilah yang Tadi Kalau kita lihat Sebelas Karakter Bagaimana kita sukses Di abad yang kelima ini Wisdom age ya Dari mulai Kejujuran Fokus kepada Kontribusi Kemudian ya Membagi diri kepada orang lain Kemudian Ceria ya Yang berikutnya lagi adalah Terbuka Terhadap perubahan Ya Tadi disebutkan oleh Dr. Dina adalah Teachable Mau belajar Mau diajar Dan mau mengajarkan Jadi ketika Seseorang dia terbuka Inilah kesempatan Yang sangat Dasyat Di suasana COVID-19 ini ya Pada saat kita Mau terbuka Teman-teman ya Kemudian yang berikutnya Adalah Visioner Ya Yang akan Lolos Dari tekanan COVID-19 Post COVID-19 Adalah mereka-mereka yang Justru bisa Membuat Sebuah Keadaan Bisa dia bayangkan Adalah setelah COVID-19 Akan ada Apa baru yang akan Dia miliki Apakah bisnis Apakah usaha Apakah mungkin Ya Kepribadian Dan sebagainya Jadi visioner ini Adalah orang-orang Yang bisa melihat Di belakang tembok Ya Teman-teman yang Nah kalau ada orang Yang selalu yang dibahas Adalah itu lagi Dan itu lagi Ini yang sangat Disayangkan ya Teman-teman yang Ini Sahabat-sahabat Yang luar biasa Boleh Ya Kita pernah membahas Ini juga ya Teman-teman yang Great ya Manusia rata-rata Dengan manusia Di bawah rata-rata Itu bedanya Seperti ini Manusia rata-rata Itu 50% Hidupnya adalah Di masa lalu Dan 50% Adalah hari ini Nah manusia Di atas rata-rata Hidupnya adalah 50% Hari ini Dan 50% Adalah malam Masa depan Jadi yang dibahas itu Bukan hanya Yang sudah lewat Tapi ya Hari ini Dia juga menyadari Kemudian berikutnya Dia mulai Menanamkan Ya Visi-visi di masa depan Kemudian yang berikutnya Karakter yang berikutnya Adalah Disiplin yang tinggi Ya Orang-orang yang akan Sukses Post-COVID-19 Adalah mereka-mereka Yang memiliki Kedisiplinan yang sangat tinggi Orang-orang yang tidak lagi Tadi Mengambil Istilah One-minute awareness Mereka yang hanya punya Satu alasan Yaitu apa Tidak ada alasannya Jadi yang masih banyak alasan Ya Sayang Ya Nanti COVID-nya sudah selesai Andanya juga selesai Ya Nah Kalau yang Disiplin yang tinggi COVID-nya selesai Anda malah unggul Teman-teman yang luar biasa Jadi Ya Yang terbiasa Lele Terbiasa nunda Terbiasa nanti Dan nanti Saatnya kita ubah bersama-sama ya Nanti lagi lah Nanti lagi dan sebagainya Berikutnya lagi adalah Yang Juga menarik Dari buku Seven Wordness adalah Mereka yang punya Selara humor yang tinggi Jadi Humoris Ini menjadi Values ya Dari manusia-manusia Di atas rata-rata Yang dia Di suasana COVID-19 ini Nah Saya lihat kemarin Bu Lina Bu Iin Sudah tertawa Terbang-bang Terus ya Mungkin tidak ada yang diterawakan Salah satu menerawakan dirinya sendiri Kelihatannya ya Ya Jadi Sahabat-sahabat yang great Teman-teman luar biasa Dan tertawa itu juga Penting ya Karena pada saat kita Tertawa itu Ya Sarap-sarap kita akan Yang sarap-sarap bagai itu Akan menguasai Teman-teman luar biasa Ada satu riset itu Di India Orang-orang yang umur panjang itu Setiap minggu dia ke pantai Dan dia menertawa Tertawa bersama-sama gitu ya Karena ternyata ya Banyak hal-hal kocak Hal-hal lucu Hal-hal yang Menekan Yang harus dia tertawakan gitu Ya Ada fitna Hoak dan sebagainya Itu juga dia tertawakan Dan ternyata mereka lebih Lebih sehat ya Teman-teman luar biasa Jadi Sahabat-sahabat yang great ya Humoris ini penting Ya Kalau kita lihat ya Kalau kita lihat Sahabat-sahabat yang luar biasa Kalau kita terlalu kaku Egonya ego orang tua terus Ya adalah hidup ini teman-teman yang luar biasa Ya Ego kita ada tiga Ada ego orang tua Ego anak-anak Ego dewasa Coba kalau anak-anak nyanyi Perhatikan Nyanyinya adalah Di sini senang Ekspresif sekali betul ya Ya betul-betul Real life Jadi betul-betul Wow Bahkan kadang-kadang Kakinya juga gak teratur Dia nikmati aja gitu Tapi lihat orang tua nyanyi ya Mbak tegap Kaku Wajahnya kadang-kadang Auranya apa Aura kasihan ya Tegang sekali ya Orang tua suruh nyanyi di sini senang Kecuali guru paut yang biasa ya Yang berguna guru paut Nyanyinya juga kadang-kadang tegap Ya kayak gini misalnya Ya Dia pada sesuruh nyanyi Ya kalau anak kecil Kalau nyanyi kan dia Wajahnya tuh terlibat ya Di sini senang Orang tua kalau nyanyi Di sini Sambil kemudian Menengok aja susah ya Karena bubanya udah kebanyakan ya Teman-teman ikut ya Jadi Setelah anda ikut Seven Words ini Coba anda lebih humoris Anda Walaupun di rumah Anda mengaktifkan ego Ego anak-anaknya gitu Ya Ada orang tua kepada anaknya Nak Kamu nih main terus ya nak Anaknya komplain Kenapa mama dia balik kerja terus Ya kan Jadi ya Anak juga komplain Orang tua kerja terus Kemudian Orang tua komplain Anaknya main terus Memang dunia anak-anak tuh Dunia mainan ya Sahabat-sahabat yang gini Dunia bermain ya Dan Kadang-kadang kita ini Kurang Kurang mengaktifkan ego anak-anak Ya Kalau kita lihat ya Misalnya ada Ada pasangan suami istri Kakek nenek Yang dia Cubi-cubitan Kayak anak-anak tuh Itu egonya bukan ego Orang tua itu ego anak-anak Ya Walaupun Dia miskin bahagia Mantap Apalagi kaya bahagia Temen-temen dong Temen-temen luar biasa ya Ya Yang penting pak Saya miskin bahagia Itu rubah ya Itu yang lamanya Sekarang kaya bahagia ya Amin ya Ya Temen-temen yang luar biasa Sekarang saya mau tes Temen-temen nih ya Sekarang nih ego-nya nih Ego anak-anak atau ego orang tua Saya mau minta Temen-temen bernyanyi Di sini senang-senang Tapi dengan egonya ego orang Egonya ego anak-anak Ya Jadi kalau ketahuan disini Yang lainnya Tapi Badannya diem aja berat Nah itu ketahuan ya Itu namanya Egonya gue apa tadi Ego orang tua ya Yang dipikirkan adalah Cicilan Hutang Tunggakan Ya itu Jadi Akhirnya ya Bayaran 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 Sekarang saya mau minta ya Temen-temen bernyanyi Bersama-sama Pak Sam Sudin Dakman Pak Sam Serega Pak Sam Sudin Seregar Ya Bu Suhermi Ya sudah Aura kasih ya Dokterinda pamit ya Mas Ferisa semuanya Ya Saya mau minta Siapa yang mimpin ya Di sini Bu Nurul Mimpin nyanyi Di sini senang ya Bu Ya Di sana senang Ya Dan Saya mau lihat Apakah temen-temen Ya Egonya ego mana Ketahuan nanti Mana yang Belum total ya Temen-temen yang great Oke Siap-siap ya Sahabat-sahabat Kita akan Ikuti Ya Nyanyi bersama-sama Dan ini adalah doa ya Semoga Dimanapun Keadaan apapun Selalu apa Senang Ya Selalu bahagia Amin ya Ingat wajahnya Anda lihat Kalau anak Anda bernyanyi Gimana tuh Rasanya Gak ada kekurangan apapun Hidupnya betul-betul Super bahagia ya Kalau Kalau Pak Ahmad Lihat anak bernyanyi Ya Kalau misalnya Anda lihat Anak Anda bernyanyi Kemudian Di pojok Sambil Nunduk kepala Ada apa anak saya Betul ya Ya Jadi teman-teman Jangan 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 Menggunting Kebahagiaan anak-anak Ya Salah satunya Orang tua Sering menggunting Ketika dia pulang ke rumah Auranya Aura kasihan Ya Bahkan seringkali Orang tua Ya Membagikan Kesedihannya Kepada anak-anak Sehingga anak-anak memikul beban orang tua itu Teman-teman hebat Tapi orang tua yang di atas rata-rata Dia selalu tunjukkan Auranya Aura apa Kasihan Oke Bersiap-siap Kita sudah full semua disini Energinya ada juga di Hongkong Mbak ini Kita siap Benurul Sedangkan Benurul Pimpin anak-anak Paut kita ini Ya Hari Anak-anak semuanya Kita Iya Muguru Ayo Senang Disana Senang Kita harus Selamat bahagia ya Anak-anak Iya Muguru Baik Dimulai dari pimpinan ketiga Mulai ya Anak-anak Iya Muguru Dua Tiga Bistirat 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 Bistirat